. Roy Biono Kertopati, Bapak Persandian Indonesia. Dokter yang memimpin lembaga sandi negara selama lebih dari separuh hidupnya. Tipe pekerja yang tidak suka bermain politik. Sebelumnya ia merupakan seorang dokter di Kementerian Pertahanan RI Anggota B, Intelijen. Pada tanggal 4 April 1946, Dr. Roy Biono Kertopati dengan pangkat Letkol. Mendapat perintah dari Amir Sharifuddin, Menteri Pertahanan RI ketika itu, bagi membangun sebuah badan yang mengelola persandian nasional. Roy Biono tidak mengenyam pendidikan persandian secara formal, namun hanya berupa kursus singkat pengenalan sandi dari Kementerian Luar Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun melintasi bacaan serta imajinasi, logika dan intuisi, diciptakanlah sistem-sistem sandi sendiri. Walaupun tanpa ilmu-ilmu yang memadai mengenai teknis kriptografi dan hanya dibantu oleh tenaga-tenaga yang juga awam sandi. Sistem-sistem sandi hasil pekerjaan sendiri tersebut terbukti efektif dan dapat diandalkan bagi mengamankan komunikasi berita di medan peperangan. Di dalam perundingan-perundingan selang pemerintah RI dengan Belanda dan dengan PBB, pada komunikasi pemberitaan di perbatasan dan di dalam gerilya di daerah dan pedalaman. Berpijak dari kegiatan-kegiatan militer dan politik negara yang selalu membutuhkan kerahasiaan komunikasi pemberitaan. Sebagai perintis dan pendiri persandian di Indonesia, bapak dari empat anak ini sudah mempunyai pemikiran dan konsep yang jelas tentang kedudukan suatu badan persandian dalam susunan pemerintahan negara. Hanya berbekal daya nalar dan dilandasi semangat juang yang pantang menyerah itulah, Bapak Roy Biono dan kawan-kawannya merintis persandian di Indonesia. Seiring dengan waktu, persandian di Indonesia terus mengembang mengikuti perkembangan teknologi yang dipergunakan. Bermula dari hanya sebuah ruangan kecil tempat cara sandi berlangsung dan alat yang diguanakan pun sedang berupa pensil dan kertas. Kini sudah dijadikan sebuah institusi mandiri dengan peralatan yang jauh lebih kompleks. Perekrutan dan pendidikan tenaga sandi, sandiman, pun ikut mengembang dengan pesat. Dari hanya sebuah kursus singkat, seperti magang, dijadikan setingkat akademi, bahkan kini sudah dijadikan sekolah tinggi. Mai Jen, TNI, Purnawirawan, Dr. Roy Biono Kertopati yang menguasai dengan aktif empat bahasa asing yakni Inggris, Jerman, Belanda, dan Perancis ini memimpin persandian Indonesia. Dari tanggal 4 April 1946 yang sedang berupa sebuah kamar sandi hingga dengan tahun 1984 yang sudah bernama Lembaga Sandi Negara. Pada tanggal 23 Juni 1984 sang penerima sebelas bintang afal yang berguna, utama, dari pemerintah Indonesia ini wafat. Hingga kesudahan hayatnya ia tetap berjuang bagi memajukan persandian di Indonesia, suatu anggota perjuangan yang sedang langka dan merupakan cara yang tidak dikenal. Moto yang selalu didengungkan kepada seluruh anak buahnya yang memainkan pekerjaan sebagai tenaga sandi merupakan berani tidak dikenal. Almarhum Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Roy Biono Kertopati dinobatkan sebagai Bapak Persandian Negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!